Shialu dan salam sejahtera untuk kita semua Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Terkelin Barus Dari mahasiswa STT Abdi Sabda Dan sekarang tingkat 4A Teologi Jadi saya akan menyampaikan ujian akhir semester Dari mata kuliah teknologi dan media pengajaran Yang dibawakan oleh ibu dosen kami, ibu dokter Setiaulina Brutarigan Kita akan membahas tentang bagaimana teknologi dan media di dalam gereja Dan juga bagaimana perkembangannya di dalam gereja Serta bagaimana gereja memakaikan teknologi dan media itu di dalam gereja Dan bagaimana seharusnya gereja memaknai hadirnya teknologi dan media itu Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai itu Perlu kita ketahui dan pahami dulu apa itu sebenarnya gereja Dan bagaimana hakikat dari gereja itu Jadi di dalam buku konvensi GBKP dikatakan bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya Yang dipanggil menjadi milik Allah Serta Yesus Kristus menjadi kepalanya Dan akan diperbaharui oleh roh kudus Untuk boleh menjadi garam dan terang dunia Dan gereja juga dipanggil untuk melakukan tri tugas gereja Demi mewujudkan jemaat yang misioner Jadi gereja juga memproklamasikan nilai-nilai kerajaan Allah Yang tampak dari Yesus Kristus Yaitu seperti cinta kasih Keberpihakan kepada kaum-kaum yang lemah Dan tetap menyuarakan atau menegakkan kebenaran dan keadilan Tuhan Jadi gereja harus hidup sebagai persekutuan yang terorganisasi dan terstruktur Karena gereja juga di dalam konvensi GBKP dikatakan membutuhkan pengurus Yaitu yang biasa disebut di dalam GBKP Majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode Dan dikatakan bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang selalu berkembang Seturut dengan zaman dan konteks yang ada di sekitar gereja Jadi disini yang dimaksud adalah membuat gereja untuk tidak vakum Atau berdiri seperti itu-itu saja Tapi gereja harus bersikap dinamis dan berkembang Seturut dengan konteks dan pergumulan yang dihadapi oleh gereja Sebab itu gereja tidak boleh mengalihkan pandangannya Atau mengabaikan dari konteks yang ada di sekitar gereja Dengan kaitannya kita akan membahas tentang teknologi itu Bagaimana gereja membuatkan teknologi itu Atau kita bisa ketahui kapan sebenarnya teknologi itu ada di dalam gereja Dan untuk apa teknologi itu ada di dalam gereja Jadi perlu kita pahami juga apa pengertian dari gereja itu Secara umum apa itu teknologi dan media Supaya kita bisa mengkaitkannya lebih jauh lagi Bagaimana gereja dan teknologi ini Jadi secara umum teknologi dikatakan adalah Segala sarana atau segala sesuatu metode yang dipakai Untuk menjadi media atau menjadi mempermudah segala pekerjaan manusia Serta teknologi juga adalah pengetahuan yang mempelajari Mengenai keterampilan dan menciptakan alat Menciptakan alat hingga metode untuk pengolahan pekerjaan Guna menyelesaikan pekerjaan manusia Begitu jadi dalam kata lain secara sederhananya Segala sesuatu baik itu metode, alat atau cara pikir Pemahaman yang kita bagikan itu bisa mempermudah Atau memberi pemahaman yang baru, yang baik, yang bermanfaat Bagi orang-orang atau juga jemaat Itu adalah teknologi Dan Manuel Castel juga mengatakan bahwa teknologi adalah kumpulan alat Dan juga sebuah prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah Terhadap pekerjaan dalam kondisi apapun yang dimungkinkan Menjadi mempermudah pekerjaan seseorang itu Jadi hal sebenarnya teknologi sudah banyak di sekitar kita Tergantung kita bagaimana memahami teknologi itu Karena banyak pemahaman orang lain Seperti juga pernah dikatakan Ibu dosen Banyak orang beranggapan bahwa Internet, media sosial, handphone, smartphone Atau juga komputer itu adalah teknologi Memang itu adalah teknologi Tapi itu adalah bagian kecil dari teknologi itu Seperti yang dikatakan oleh Ibu dosen Jadi segala sesuatu yang mempermudah Atau memberi hal baru Yang baru kepada setiap orangnya Itu adalah teknologi Jadi kalau kita perhatikan Ternyata teknologi sudah ada Sejak lama di dalam gereja Dan sejak lama gereja sudah memakaikan teknologi itu Tapi kita terkadang tidak menyadarinya Kita bisa belajar atau perhatikan Atau perhatikan dari kisah Rasul Paulus sendiri Bagaimana Rasul Paulus memakaikan teknologi itu Kita bisa lihat dari ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma Dia menuliskan surat kepada jemaat di Roma Jadi ini kita bisa lihat ternyata Rasul Paulus juga sudah menggunakan teknologi pada zamannya Jadi kita juga bisa belajar dari Sang Raja Yesus Kristus Yesus Kristus juga memakai teknologi dalam menyampaikan kebenarannya Dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan Supaya boleh setiap orang lebih mudah memahami firman Tuhan itu Dari perumpamaan yang Yesus sampaikan Itu juga adalah teknologi Jadi membantu setiap orang yang mendengarkan kebenaran Tuhan itu dengan perumpamaan Ternyata Yesus Kristus sendiri juga sudah memakaikan teknologi Jadi dari ini kami ingin menyampaikan bahwa Ternyata teknologi sudah ada sejak lama di dalam gereja Sudah ada sejak lama dan sudah sejak lama Jemaat-jemaat gereja atau nabi-nabi Rasul-rasul bahkan Yesus Kristus sendiri memakai teknologi itu Jadi tergantung bagaimana kita memahami arti dari teknologi itu Jadi melihat hakikatnya juga Gereja mengalami perubahan dan perkembangan misi Jadi perjalanan misi yang dilakukan oleh para misioner itu juga Sebenarnya adalah teknologi Ini adalah jenis-jenis teknologi yang akan kami sampaikan Jadi misi yang disampaikan oleh para misioner itu juga adalah teknologi Kenapa kami katakan teknologi? Karena adanya kecanggihan yang menumbuhkan kebaikan Perubahan yang baru dan bermanfaat Jadi misi mulai berkembang sesuai dengan konteksnya juga pada zaman sekarang ini Jadi itu juga adalah teknologi kami katakan Jadi melihat pertumbuhan gereja dari misi, perjalanan misi yang dilakukan Ternyata teknologi itu dari zaman ke zaman tidak sama Karena perkembangan gereja dari zaman ke zaman juga tidak sama Jadi beda teknologi yang dipakainya Artinya bahwa teknologi yang dipakaikan gereja selama ini juga harus diperbarui Harus dikembangkan, harus di upgrade Gereja memang tidak boleh seperti pengertian gereja pada hakikatnya gereja Tidak boleh diam dan vakum begitu saja Tetapi gereja juga harus berkembang Begitu juga dengan teknologi yang gereja pakaikan Teknologi yang gereja pakaikan juga harus berkembang Sesuai dengan zaman dan konteksnya Gereja juga menyesuaikan zaman dan konteksnya Teknologi yang gereja pakaikan juga harus menyesuaikan zaman dan konteksnya Agar sesuai dia, agar balance Agar jemaah juga menyesuaikan Menyesuaikan dari teknologi yang gereja pakaikan Begitu dia Kalau kita lihat sebenarnya gereja sudah sejak lama ada di dalam teknologi kami katakan Tapi kita lihat pada dulu mungkin gereja masih dalam ruang lingkup yang kecil Jadi teknologinya juga masih terbatas seadanya Jadi melihat perkembangannya Gereja sudah berkembang dengan pesat Berkembang besar sekali Banyak sekarang sudah gereja-gereja ada di dunia ini Bahkan di dalam GBKP juga mengalami perkembangan yang sangat besar Kita bisa perhatikan Sudah ada pengkategorian Moria, Mamre, Permata dan juga KAKR Jadi dari ini Dari pengkategorian ini Tentu juga memerlukan teknologi dan media tertentu Dalam penyampaiannya kepada setiap kategori itu Kita tidak bisa samakan penyampaian kepada Moria dan Mamre Kita samakan dengan penyampaian kepada KAKR Sekolah Minggu Tentu membutuhkan teknologi tertentu untuk menyampaikannya Jadi ini juga bagian dari perkembangan dari gereja itu Dan perlunya juga perkembangan dari teknologi yang akan gereja pakaikan itu Jadi gereja memberlukan teknologi sesuai dengan bidangnya Bisa kita lihat Atau bisa kita buat contoh Kita bisa buat sebuah pembinaan yang transformatif Atau ilmu pengetahuan teknologi Misalnya dalam bidang usaha Kepada kaum orang tua dan kaum pemuda Ini diharapkan bisa membuka Cara pikir jemaat untuk berpikir lebih luas lagi Melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan kepada warga jemaatnya Juga bisa kepada sekolah minggu Mengajak untuk lebih kreatif Membangun karakter dari anak-anak Supaya KAKR bisa menjadi penerus gereja yang lebih baik Jadi dalam penyampaian dari setiap kategori Membutuhkan teknologi-teknologi tertentu Jadi dalam perjalanan misi gereja Juga dalam perjalanan pelayanan yang sudah saya lalui Baik itu di dalam CP Atau juga sebagai warga jemaat Saya menyadari bahwa peran teknologi itu Sudah ada Saya pakai kategori Jadi terkait juga yang ibu dosen katakan bahwa Teknologi tidak hanya sebatas Teknologi informasi Tetapi teknologi itu luas Jadi sebenarnya alat-alat yang kita pakaikan Metode-metode pengajaran yang kita pakaikan Dalam menyampaikan kemampuan Tuhan Kepada setiap jemaat itu adalah teknologi Membantu jemaat untuk berpikir luas Melalui metode-metode yang kita sampaikan Jadi mau tidak mau gereja Gereja membutuhkan teknologi Untuk memberikan Sebuah Pemahaman yang baru Sebuah cara hidup yang baru Dan Firman Tuhan mudah dicerna Dan adanya pertumbuhan iman di dalam jemaat Jadi Kalau kita lihat juga Terkait pelajaran Mata kuliah ini Teknologi dan media sos Dan teknologi dan media pengajaran Kita bisa lihat bahwa Kita membahas tentang Rencana strategi gereja Di dalam GBKP ada garis besar pelayanan GBKP Ada tetap gereja GBKP Dan setiap gereja tentu punya visi-misi tertentu Jadi Dalam menjalankan visi-misi dan restra ini Tentunya Gereja membutuhkan teknologi Sebuah alat Sebuah metode Untuk menjalankannya Walaupun sebenarnya Rencana ini juga adalah Atau garis besar pelayanan Tata gereja ini juga adalah Teknologi yang dimiliki gereja itu sendiri Itu Itu adalah teknologi yang dimiliki oleh gereja Yang akan dijalankan Walaupun untuk menjalankan itu juga Membutuhkan teknologi lain Seperti yang dikatakan di video Banyak pemahaman Banyak pemahaman orang lain Bahwa kenapa gereja harus memiliki bank Kenapa gereja harus memiliki kekolam Kenapa gereja harus memiliki kebun Jadi inilah sebenarnya yang harus Kita beri pemahaman yang baru kepada jemaat Jadi Sebenarnya ini juga adalah teknologi Yang dimiliki gereja Untuk Menjalankan dari restra tadi Visi-misi gereja tadi Karena bisa kita lihat juga Di dalam tata gereja GBKP Dikatakan bahwa Sumber keuangannya juga berasal Dari aset-aset yang dimiliki GBKP Jadi dari aset yang dimiliki GBKP itu sendiri Akan membantu Mendorong Mempermudah Perjalanan pelayanan Dari gereja itu Ternyata teknologi tidak hanya sebatas Media sosial dan sebagainya Tetapi Seperti kami katakan tadi Teknologi ini juga harus berkembang Sesuai dengan perkembangan gereja Di dalam Situasi pandemi sekarang ini Memang dikatakan Ibu dosen Teknologi informasi itu adalah Bagian kecil dari Teknologi itu Tetapi Mengingat bahwa Pada zaman situasi sekarang ini Pada masa pandemi ini Teknologi informasi adalah Salah satu teknologi yang diperlukan Sesuai dengan zamannya Pada masa pandemi ini Mau tidak mau Gereja juga harus mengikutkan Atau Memperbarui Meng-upgrade Sesuai dengan kebutuhan zaman Gereja juga harus ikut dalam Live streaming Juga Zoom Google Meet dan sebagainya Dalam pekabaran Inzilnya Dalam menyampaikan firman Tuhan Mengingat situasinya Tanpa harus meninggalkan teknologi Yang sebelumnya dipakai Karena Alkitab Buku liturgi Dan alat musik Mimbar dan sebagainya Itu juga Adalah teknologi Dari Yang gereja pakaikan Bahkan Metode-metode yang dipakaikan juga Adalah teknologi Jadi Perlunya sarana Jadi melalui live streaming Zoom Diharapkan Teknologi Atau metode yang disampaikan bisa Disampaikan melalui Live streaming dan Zoom ini Mengingat situasi Zaman sekarang ini Jadi dari Dari semua yang telah Kami sampaikan Artinya Kami ingin menyampaikan bahwa Teknologi dan gereja Selalu berkaitan Di dalam kehidupan kita sesuai hari-hari Tidak hanya di dalam gereja juga Kita menggunakan teknologi Bahkan di dalam gereja Hampir Seluruh bagian besarnya Dalam Penyampaian firman Tuhan Dalam pekabaran Injil gereja Memakaikan teknologi Jadi artinya Sekarang hanya Tentang menyesuaikan Memperbaharui Mengupgrade dari teknologi Gereja itu Sesuai dengan zaman Yang dihadapi Oleh gereja Walaupun Tidak akan meninggalkan Teknologi-teknologi Yang sudah gereja Pakaikan selama ini Jadi Artinya Dari semua Mungkin yang telah kita pelajari Selama ini Kita hanya perlu Mengupgrade Memperbaharui Teknologi yang kita pakaikan Supaya Perjalanan misi Perjalanan pelayanan Gereja itu Menjadi lebih baik Dan diharapkan Dari Bantuan dari teknologi Yang gereja pakaikan Semakin bertumbuh Iman jemaat Terlebih pada zaman sekarang ini Perlunya sekali Metode-motivir yang baru Hal-hal yang baru Kita sampaikan kepada jemaat Untuk boleh Menguatkan jemaat Di tengah situasi Pandemi sekarang ini Dan di tengah Keadaan sulit Juga diharapkan Bisa Adanya pertumbuhan jemaat Yang lebih besar lagi Dan jemaat juga Mampu Berpikir lebih luas lagi Tanpa Dibatasi dengan Keadaan Jadi Teknologi diharapkan Membantu Jadi Ini yang mungkin Bisa saya sampaikan Terlebih Dalam mata kuliah Teknologi dan media pengajaran Ternyata Teknologi itu adalah Sebuah hal kecil Dan hal besar Tergantung bagaimana Kita memahaminya Hal kecil itu juga Bisa jadi teknologi Yang membantu kita Untuk memahami Dan mengenali Dan menerima Firman Tuhan Serta bisa kita terapkan Di dalam kehidupan kita Jadi Ini yang bisa saya sampaikan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Kita semuanya Salam Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati